Hai 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 baik terima kasih di negara-negara yang berpengalaman sebelumnya telah menunggu kegiatan di dalam keuangan. Jadi pada hari ini, Polisi Jai akan lakukan pengembanganan. Polisi Jai berkena tahanan, pengetahuan, pengetahuan dan pengetahuan jelas di berbagai jenis di keempatan Jai dan kemudian pengembangan di keempatan Egonik. Dan saat ini kami telah meminta sebanyak 1.226 miras berbagai jenis dari tiga lokasi yang berbeda. Lokasi pertama, Pesaka sama Karyanto kakeyang makan di Jalan Rapu Salim atau bagian Jai dan para punggung yang kami cinta sebanyak 192 fotol berbagai jenis. Kemudian kami peroleh lagi, kita sangka 2 serangan amir di Jalan Reta Ponggoy, Bukadak Cijai yang kami cinta disitu 48 fotol. Dari kedua keterangan yang kami periksa, maka yang disambutan mengambil barang tersebut dari saudara Matiaset. Amir lakukan pengembangan ke wilayah Bukadak Cone, kami berhasil mengamankan jumlah barang buktis 1.034 botol miras berbagai jenis. Jadi total keseluruhan barang putih yang kami cinta ada 1.226 botol. Hal yang kami lakukan, karena kami berita pimpinan, dan kami juga mengantisipasi dalam bulan Suci Ramadar, dilakukan tindakan atau turun kegiatan kekursian yang kami ikat. Yang melakukan operasi miras dan armasir sebanyak 1.226 botol berbagai jenis. Ada sekolah orang yang membawa sajak dan melakukan pengancaman, maka dengan sikap dari konsep Kelo Limpu yang dimantu oleh pusat operasinya mengamankan 5 pelaku dari 10 pelaku. Nah, yang 5 lagi berhasil melarikat diri. Kemudian dari 5 pelaku, kita bisa mengamankan 5 kuat senjata tajam badik dengan berbagai ukuran yang kecil maupun yang besar, yang susahnya. Nah, ini nanti digunakan untuk melakukan pengancaman, bahkan untuk melukai korban. Jadi, informasi cepat yang dimasangkan, makanya kita langsung melakukan penangkapan yang tidak sempat mereka melakukan penganiayaan. Kondisi ini dengan membawa senjata tajam yang dilenangkan untuk pengancaman darurat. Ya, nomor 12 tahun 51 dengan kecangan hukuman di atas 5 tahun.